Berikut ini cara mematikan data WhatsApp di HP Samsung. Jadi untuk kalian yang ingin mematikan data WhatsApp, langsung saja berikut ini. Caranya itu seperti ini, semua aplikasi bisa kalian praktekkan. Nah, di sini kalian tekan lama saja di aplikasi yang ingin kalian matikan datanya. Nah, pilih yang ini, icon I. Sama juga untuk WhatsApp, pilih icon I ini. Kemudian pilih data cellular. Nah, di sini izinkan aplikasi di latar belakang ini kalian matikan. Tapi itu kalau di Wi-Fi tidak berlaku. Karena ini hanya untuk yang namanya data cellular. Jadi apabila data cellular ini kita matikan data latar belakangnya, itu dia akan pending. Ataupun pesan masuknya tidak akan bisa masuk ke HP kita. Pas dibuka baru bisa masuk. Jadi seperti itu. Silahkan kalian gunakan, izinkan penggunaan data latar belakang kalian matikan. Nah, di sini juga bisa dari pengaturan. Koneksi, kemudian ada penggunaan data. Biasanya itu, setiap aplikasi itu ada penggunaan data masing-masing. Nah, dari Samsung. Kalau Samsung UI ada otomatis untuk mengatur yang namanya penggunaan data aplikasi. Kalau tidak ada di bagian ini aplikasi dan notifikasi, kemudian pilih semua aplikasi cari WhatsApp. Nah, ini WhatsApp. Kemudian di sini ada yang namanya data cellular. Nah, yang ini kalian matikan. Atau bisa juga pakai cara ini, paksa berhenti. Nah, ketika paksa berhenti di Wi-Fi ataupun data operator itu pesan tidak akan masuk. Orang manggil tidak akan masuk juga. Jadi, untuk membuka dari paksa berhenti ini, buka ulang saja yang namanya WhatsAppnya. Itu akan terbuka ulang. Jadi, pertama pakai yang namanya matikan data cellular. Kedua itu pakai yang namanya paksa berhenti. Setelah ini mengaktifkan kembali, supaya normal ini diaktifkan ulang. Jadi, seperti itu. Kalian praktikkan saja di WhatsApp. Itu saja. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat.